Dalam rangka memperingati Rakernas Apeksi 2019, pemerintah Kota Semarang menggelar acara Internasional Semarang Night Carnival 2019 bertemakan Pelangi Nusantara. Acara ini diselenggarakan di sepanjang Jalan Pemuda Kota Semarang. Acara pawai budaya ini dihadiri sebanyak 4.100 peserta dari 98 kota di seluruh Indonesia. Tak hanya dari lokal saja, peserta dari manca negara pun turut hadir dalam acara tersebut. Acara pawai budaya sendiri dimulai dari Jalan Imam Bonjol menuju Jalan Kapten Pierre Tendian, kemudian berhenti di depan Balai Kota Semarang. Acara ini berlangsung pukul 6 lewat 30 menit hingga pukul 11 malam. Pesertanya biasanya adalah sekitar 700-800 orang. Itu baru selesai jam 10. Tahun ini pesertanya adalah 4.128 orang. Jadi mesti berjalan tertib, on time, disiplin, supaya semuanya happy. Besok kita bisa teruskan kegiatan rakernas apeksi. Selain itu, para wali kota di seluruh Indonesia yang menghadiri rakernas apeksi ke-14 di kota Semarang juga menjadi peserta pawai budaya ini. Salah satunya adalah Ayrin, wali kota Tangerang Selatan yang ditunjuk sebagai ketua apeksi 2019. Dan sekarang dilakukan di malam hari bersama-sama dengan kegiatan internasional Semarang Naik Carnival. Tentu menjadi kebanggaan bagi kita semuanya. Ini adalah sebuah tontonan dan tuntunan bagi kita semuanya. Bahwa Indonesia adalah negara besar, memiliki budaya yang sangat luar biasa. Ini adalah sebagai ajang untuk bertukar sebuah budaya dari Sabang sampai Merauke yang ada di kota-kota yang ada di Indonesia. Selamat menikmati, mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar. Tim Liputan TVKU melaporkan.